Hai video kita kali ini akan membahas bagaimana cara membuat sprocket secara otomatis dengan sesuai yang ada di pasaran ya saya membuat satu sprocket di sini sesuai yang ada di pasaran ini saya beli saya ukur dan saya sudah pastikan sepresisi mungkin dan ini adalah dibuat dengan manual menggunakan revolve kemudian menggunakan ekstern pada cowokan girnya ini kemudian circular pattern untuk membentuk sprocketnya dan disini ada juga tambahan kondenya ya ketika saya beli ada konde dan juga saya lubangi diameter tertentu dan juga sepi tertentu Nah bagaimana cara membuat otomatis di inventor cara ini saya lakukan ketika saya belum mengetahui caranya membuat otomatis ya Oleh sebab itu saya gambar manual dan sini di sini saya mempunyai cara gunakan kita masuk jendela I am ya assembling sebuah part kemudian di sini ada desain Hai dan di power transmission tax bar ini kita pilih yang lo roller change klik Hai pilih yang Hai SMA B29,1 m ya precision power transmission roller change dan disini kita ada pilihan di bawah sini ada RS40 kemudian RS50 ya dan juga RS60 sampai ke bawah sampai di sini RS240 itu ukuran yang sangat besar saya hanya ingin menggunakan RS40 dengan single sprocket 40 strip 1 klik jentang Hai kemudian saya pilih disini seleksi midplane permukaan ini terlebih dahulu nah dia akan muncul sudah membentuk Hai untuk sprocket yang pertanyaan Hai tentunya pilih komponen kemudian untuk sprocket placement nya kita pilih yang fit position be selected geometry asnya kita klik dan kemudian titik tiga ini ya kita klik kita klik jumlah tit atau gigi atau gernya adalah 21 saya inginkan 21 Hai mungkin ada jumlah lain teman-teman bisa merubahnya sendiri kemudian komponen sprocket yang kedua tentu saja disini komponen dan kemudian placement nya kita pilih yang fix it position kita klik asnya dan setnya kita samakan menjadi 21 klik ok Hai dan klik ok ya dia menyimpan di direktorinya kemudian accept saya akan membuat otomatis dengan chain nya kalau kita klik kanan Open sendiri di jendela sendiri c-nya berbentuk seperti Hai roller chain asli dilihat dari Hai samping tapi kalau dilihat dari depan dia terlihat seperti seperti bel tidak masalah yang kita ambil adalah sprocketnya nah kemudian untuk mengedit ini ya kita pastikan terlebih dahulu Apakah sama secara otomatis dengan manual kita lihat ketebalan di sini Hai adalah Hai 7,5 ya sprocketnya dan yang saya beli memiliki ketebalan Hai takur menggunakan misur 7 selisih setengah mili itu tidak masalah sedangkan diameter luar ini cukup penting di sini R46 dalam artian diameter 92 dan disini Hai dibuat di otomatis juga R46 45,9 39 kalau kita bulatkan 46 dan itu artinya sama berarti sudah sesuai sprocket yang ada di inventor dibuat di otomatis dengan yang ada di pasaran juga sama kalau kita ingin mengeditnya menjadi double sprocket ya Oke kita save kita tinggal klik kanan disini di chain drive nya klik kanan edit using design accelerator kita pilih disini dan kita pilih double rs40 strip 2 centang kemudian klik OK kita accept secara otomatis secara otomatis dia akan membuat double sprocket untuk menggeraknya Ayo kita kembalikan ke satu kalau kita ingin tambahkan kunde seperti video sebelumnya vpuli Ayo kita klik kanan Open sendiri barulah kita berikan sketch disini ya Hai serah diameter berapa extrude Hai keyhole Hai konsentrik permukaan ini senternya ini dengan diameter yang cukup besar yang cukup besar 25 dan kedalamannya tembus Hai tahu truk ala Oke kita close yes maka dia akan ada kunde dan disini juga kita double klik sendiri ya Hai jadi itu cara membuat sprocket secara otomatis semoga video kali ini bermanfaat Hai dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih abone ol